Jangan demikian, kalau boleh Pak Presiden, kami kita berdiri semua, Dua masyarakat, bagi korban atas strategi yang terjadi di stadium pencurahan, manakah kita ingin mencipta untuk ikut beserta berdoa bagi semua korban yang ada. Mengenai yang mencipta, dimulai. Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin, hati-hati. Bina lingkungan itu sangat penting. Warung-warungnya kumuh, kenapa tidak seperti yang di depan tadi? Ada pembinaan warung-warung, sehingga penataan barangnya baik, packaging dari produk-produk yang ada juga didampingi. Ini yang kita harapkan. Pemerintah tidak mungkin melakukan itu. Yang bisa dan cepat melakukan adalah, kalau ada gerakan kemitraan seperti yang pagi hari ini akan kita mulai. Saya juga melihat, dua bulan yang lalu, ada petani-petani mangga yang ada di Gresik. Mangganya sangat bagus sekali. Mungkin belum dilihat, tapi pasarnya belum ada. Sehingga saat itu saya telponkan perusahaan dari Gunia Emirat Arab perlu untuk datang ke sana dan ngambil. Karena memang mangga ini pasarnya untuk ekspor sangat besar sekali. Dan yang saya paling tidak senang, kalau di dalam negeri ada, kita masih impor. Baik ini produk dari usaha kecil dan juga dari usaha besar. Saya berikan contoh, minggu yang lalu saya ke Sulawesi Tenggara, kebuton. Di sana ada deposit aspal, itu 662 juta ton yang masih dalam proses dilirisasi, industrialisasi. Bisa usaha menengah atau usaha kecil. Atau usaha besar, tapi belum. Baru satu perusahaan. Aspal kita sekali lagi 662 juta ton. Kita malah impor. Setahun 5 juta ton. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh terjadi.